Intro Assalamualaikum, selamat siang sahabat Jawa Timur Jumpa kembali bersama saya Atika Amsar Di Breaking News Update COVID-19 Yang disiarkan serentak juga di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar Radia Suara Tuban, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun Mahardika Kota Blitar, Malawopati Bojonegoro Dan juga Ralita FM Pamekasan Yang Anda bisa ikuti selalu untuk Breaking News Update COVID-19 Setiap Senin sampai Sabtu jam 11.05 WIB Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 Untuk Regional Jawa Timur Segera sahabat simak dalam update COVID-19 Update COVID-19 Baiklah sahabat Jawa Timur untuk mulai edisi hari ini Di hari Selasa 18 Agustus 2020 Kita ke Suara Sidoarjo dulu bersama Karina Putri Sidoarjo kembali zona merah Tahan masuk sekolah Karin silakan Ya baik, terima kasih Tika Dan sahabat pendengar di Jawa Timur Zona wilayah COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo Kembali menjadi zona merah meskipun sempat masuk ke dalam zona orange Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo pun menyatakan agar sekolah Ring ditunda dan tidak menyarankan untuk membuka sekolah tatap muka terlebih dahulu Sebelumnya memang dari pihak Dinas Kesehatan sendiri yang mengusulkan sekolah tatap muka untuk daerah zona hijau Namun rencana tersebut akhirnya harus dianggulir Berdasar pendapat dari ahli epidemiologi Sidoarjo belum saatnya ada sekolah tatap muka Sebab risiko penularan virus corona masih tinggi Selain itu sekolah tatap muka belum menjamin protokol kesehatan dapat diterapkan secara ketat Dr. Syaf Satria Watman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mengatakan Ketika melakukan pembelajaran di kelas, para siswa mungkin bisa diawasi dengan ketat Namun saat di luar kelas belum ada jaminan kepatuan protokol dilaksanakan Meski sudah besar, mereka terkadang masih senang bergaul tanpa jarak berdekatan Selain itu untuk pergi ke sekolah tidak semua anak bisa menggunakan kendaraan pribadi Mereka yang memanfaatkan kendaraan umum yang berisiko saat pandemi seperti ini Dengan berbagai pertimbangan itu, Dinas Kesehatan tidak menyarankan untuk sekolah dibuka pada masa sekarang Untuk membuka sekolah, pihak sekolah juga harus memastikan protokol kesehatan diterapkan secara ketat Bukan hanya saat jam mengajar berlangsung, melainkan juga saat jam istirahat Termasuk ketika mereka pulang Pihak sekolah juga harus memastikan anak-anak tidak melanggar protokol yang telah ditekapkan Selain melalui sekolah, jumlah penambahan virus corona saat ini dapat ditekan dengan pelajaran secara masif Termasuk melakukan swab untuk para pegawai di berbagai infansi Demikian, saya Karina Putri melaporkan untuk Jadius Kedai kembali ke studio bersama kita Ya, terima kasih Karina Putri dari Suara Sidoarjo Dan sahabat Jawa Timur selanjutnya, kita juga akan update kabar dari Nganjuk bersama Agustin Merdekawati dari Ersal FM Angka kesembuhan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk terus meningkat Selengkapnya bersama Agustin, silakan Terima kasih Hatika Angka kesembuhan kasus COVID-19 di Nganjuk terus naik Dari total 261 pasien terkonfirmasi positif Total ada 188 pasien yang sudah dinyatakan pulih dan bisa beraktivitas di rumah Penambahan jumlah pasien yang sembuh terjadi setelah kemarin ada 6 pasien baru Yang dari puluhan pasien yang masih menjalani perawatan Mayoritas menjalani isolasi mandiri di rumah Karena pasien tidak menunjukkan kejelah Meskipun isolasi di rumah tetap diawasi oleh bubis tugas di tingkat desa Juru bicara bubis tugas persekuatan penangan COVID-19 Nganjut, Dr. Hendrianto mengatakan Pasien yang sudah selesai isolasi mandiri selama 14 hari Tetap akan diawasi oleh bubis tugas desa Karena mereka masih harus melanjutkan isolasi selama 14 hari Untuk memastikan kesembuhannya Lewat mekanisme baru tersebut diakui Hendri Jika kedisiplinan pasien dalam melakukan isolasi mandiri Akan menjadi kunci kesembuhan Termasuk mencegah peneran virus dan bubis tugas Pembatan terus mendapat laporan dari pihak desa Terkait pengawasan pasien isolasi mandiri Meski sudah dinyatakan sembuh dan selesai menjalani isolasi mandiri lanjutan Menurutnya pasien juga tetap diwajibkan memakai masker saat beraktivitas Wajiban tersebut juga berlaku bagi warga nganjut lain Untuk menjaga penyebaran COVID-19 di nganjut Dengan tingginya kesembuhan COVID-19 di nganjut Harus menjadi pelajut bersama Agar kota nganjut bisa segera terbas dari corona Sahabat, diwati menurut ini 6 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh kemarin Berasal dari bagor dan ngetos 4 orang sebelumnya dirawat di SD ngantuk Dan 2 lainnya diimpul sendok Kesembuhan 2 pasien asal total ngetos kemarin Sekaligus membuat semua pasien corona asal ngetos Sudah sembuh semuanya Dan totalnya 19 kecamatan yang ke-1 zona merah Ada 2 kecamatan yang semua pasiennya sembuh Kecamatan ngetos menyusul wilangan Yang semua pasiennya juga lebih dari sembuh Awal bulan Agustus Dan Henry berharap 17 kecamatan zona merah lainnya Segera menyusul Dan kemarin untuk jumlah pasien terkonfirmasi positif Tetap 261 orang Demikian pula status suspek Yang tetap 770 orang Selanjutnya kontak erat 3.520 orang Dan status probel 1 orang Kembali ke studio Ya, terima kasih Agustin Merdekawati Dari RSAL FM Nganjuk Sahabat dan selanjutnya kita ke Kabupaten Blitar Bersama Risma Erina dari Persada FM Angka penyembuhan pasien positif COVID-19 Di Kabupaten Blitar mencapai 83% Risma silakan selengkapnya Ya, baik Atika Angka kesembuhan pasien positif COVID-19 Di Kabupaten Blitar Ini menunjukkan progres yang cukup bagus Berdasarkan update peta sebaran Tim gugus tugas pasien sembuh dari virus corona Ini bertambah 17 orang Pada Senin malam kemarin Bupati Blitar Dr. Andris Haji Rianto Menyebut angka penyembuhan pasien positif Ini sudah mencapai 83% Atau ada 279 orang Dinyatakan sembuh dari jumlah total pasien Sebanyak 335 orang Serta 40 orang diobservasi Dan 16 orang meninggal Adanya kabar baik ini Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak terkait Baik itu tenaga medis Tenaga kesehatan Relawan maupun masyarakat Yang telah ikut berpartisipasi Dalam menangani wabah corona ini Nah, jika semua langkah pencegahan Diterapkan secara optimal Maka ia optimis Angka penyembuhan ke depan Akan semakin dinamis dan juga meningkat Selanjutnya untuk pasien suspect Ini ada 1.331 orang Probable 37 orang Selesai dipantau 1.319 orang Dirawak 17 orang Dan meninggal dunia ada 32 orang Bupati menghibur masyarakat Tetap siaga dan waspada Di lingkungan masing-masing Yang terpenting Terus menjalankan Perlaku hidup bersih dan juga sehat Demikian Terima kasih Risma dan sahabat Jawa Timur Kita juga akan mengupdate kabar dari Madiun Bersama Kiki Desilia Dari Suara Madiun Yang mengabarkan bahwa Tambah 2 kasus konfirmasi Bekerja di luar kota pulang Tuh lari orang rumah Kiki silahkan dengan laporan selengkapnya Sahabat Jatim News Today Dan tidak enak badan Dua hari pasca pulang tersebut D. Lantas kembali ke Surabaya Untuk melakukan pemeriksaan Di salah satu rumah sakit swasta Sekaligus melakukan swab tes Pada 7 Juli D. Dinyatakan konfirmasi COVID-19 Berdasarkan hasil swab yang keluar Tiga hari setelahnya Namun D. memutuskan pulang ke Kota Madiun Untuk melakukan isolasi mandiri di rumah Selama melaksanakan isolasi mandiri D. Sempat dua kali ke Surabaya Untuk melakukan swab tes lanjutan Swab tes terakhir D. Sudah menunjukkan hasil negatif Sedang kasus konfirmasi nomor 48 Merupakan kontak erat Serumah kasus nomor 47 Kasus 48 berinisial AHA Berjenis kelamin perempuan Bersatu sebagai kontak erat AHA juga melakukan isolasi mandiri Dan turut melakukan swab tes Di Surabaya bersama dengan D Apalagi AHA juga mengeluh demam Sejak 11 Juli lalu AHA melakukan swab tes pertama 23 Juli Atau bersamaan dengan swab tes kedua D AHA terkonfirmasi COVID-19 Berdasarkan hasil swab yang keluar Tiga hari setelahnya Swab tes kedua dilakukan 7 Agustus kemarin Dengan hasil masih positif AHA juga menjalani isolasi mandiri di rumah Sambil mengkonsumsi obat-obatan dan vitamin Sebagai informasi Data dari dashboard.madiunkota.go.id Pertanggal 13 Agustus Sebanyak kasus konfirmasi 48 orang 16 orang suspek 2 probable Dan 24 orang lainnya sembuh Kiki Desilia Suara Madiun Untuk Jatim News 2 Terima kasih Terima kasih Kiki Desilia dari Suara Madiun Dan selanjutnya kita ke Mahardika FM Kota Blitar Bersama Afik Dahardian Hasil RTBCR keluar Tanggal 17 Agustus 2020 Sebanyak 6 orang dinyatakan Positif COVID-19 Di Kota Blitar Afik silahkan Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Blitar Bertambah 6 orang Hal ini telah dikonfirmasi oleh Didik Jumianto Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar Saat on air Di Mahardika Senin 17 Agustus 2020 6 kasus konfirmasi Kasus konfirmasi baru ini Terdiri dari 3 orang kasus kontak erat Yaitu seorang perempuan Berusia 12 tahun Yang merupakan Kontak erat Kasus konfirmasi Kelurahan Gedok Seorang perempuan Berusia 67 tahun Kontak erat Kasus konfirmasi Kelurahan Bendogerit Dan seorang laki-laki Berusia 35 tahun Kontak erat Kasus konfirmasi Kelurahan Kepanjendlor Kasus konfirmasi berikutnya Seorang laki-laki Berusia 45 tahun Dari Kelurahan Bendogerit Merupakan kontak erat Dari kasus konfirmasi Teman sekantornya Sedangkan dua kasus konfirmasi baru selanjutnya dari Kelurahan Kepanjen Kidul, yaitu seorang laki-laki berusia 45 tahun dan seorang perempuan berusia 39 tahun. Didik mengatakan hasil RT-PCR ke-6 orang ini pada tanggal 17 Agustus 2020 keluar dan telah dinyatakan positif COVID-19. Seorang perempuan usia 67 tahun, yang ketiga seorang laki-laki usia 35 tahun yang merupakan kontrak kasus konfirmasi Kelurahan Kepanjen Kidul. Hingga saat ini jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Blitar sebanyak 88 orang. Dengan rincian, 11 orang berada di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar, 4 orang berada di rumah sakit darurat, 5 orang melakukan isolasi mandiri, 6 orang meninggal dunia, dan sebanyak 62 orang telah dinyatakan sembuh. Afik Rahardian, Mahardika FM Ya, dan selanjutnya masih dari Mahardika FM, Kota Blitar, kali ini kita bersama Kirana Nisa. Tidak ada larangan kegiatan Agustusan di Kota Blitar, gugus tugas COVID-19 minta masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan. Kirana, silakan. Peringatan HUTRI selalu disambut dengan kegiatan kemasyarakatan yang meriah, namun karena pandemi COVID-19 belum berakhir, berbagai kegiatan peringatan HUTRI, tahun ini dibatasi. Bahkan beberapa daerah melarang seluruh kegiatan Agustusan yang diselenggarakan masyarakat. Namun di Kota Blitar, larangan itu tidak diperlakukan asal mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Santoso Wali Kota Blitar saat dikonfirmasi di Makam Bung Karno, 17 Agustus 2020, mengatakan, kegiatan Agustusan yang diselenggarakan oleh masyarakat diizinkan asal mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Penyelenggara diminta tidak mengadakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang untuk mencegah penularan COVID-19. Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta agar penyelenggara berkoordinasi secara intens dengan tim gugus tugas COVID-19 tingkat kota ataupun kecamatan. Disinggung mengenai peringatan HUTRI tingkat kota, Santoso menegaskan terdapat beberapa agenda yang ditiadakan, misalnya pawai kebangsaan. Namun terdapat beberapa kegiatan sederhana lainnya yang diselenggarakan pemerintah kota, misalnya Koisho Wali Kota Kap dan Festival Tanaman Bonsai. Sepanjang dia bisa mengatur protokol kesehatan, kita akan pertimbangkan. Tapi kalau tidak bisa, yang diprediksi nanti akan menimbulkan permasalahan, ya kita tidak berbolehkan. Sementara itu, Hakim Sisworo, Sekretaris Tim Gugus Tugas COVID-19 menegaskan, sudah meminta kecamatan untuk melarang kegiatan kemasyarakatan yang berpotensi, yang berpotensi mengumpulkan masa. Namun kegiatan yang sederhana dan sesuai protokol kesehatan bisa menjadi pertimbangan. Menurutnya hingga saat ini belum ada permohonan izin dari masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan Agustusan. Kirana Nisa, Mahardikev. Dari Mahardikev, Kota Blitar, selanjutnya kita ke Suara Gresik bersama M. Mahruzar Iskandar. Prosedur perizinan penelitian KKN dan riset selama masa transisi normal, menurut Perbub 22 Tahun 2020 dengan Bapak Dia Kabupaten Gresik. Selengkapnya, silakan Mas Rurar. Selama masa pandemi COVID-19, kegiatan kuliah kerja nyata di Kabupaten Gresik wajib menerangkan protokol kesehatan sesuai Perbub No. 22 Tahun 2020 menuju normal baru. KKN akan dilakukan secara daring dan semi-daring. Kemas saya full result setelah ke Kepala Subidang Penelitian Bapak Dia Kabupaten Gresik menghimbau kepada para mahasiswa yang meminta izin untuk melakukan kegiatan KKN. Di Kabupaten Gresik dapat menyerahkan permohonan izin dari kampus, fotokopi KTP, ataupun kartu tanda mahasiswa. Izin penelitian, riset, survei KKN maupun PKL atau magang, itu ditangani oleh Bapak Dha. Barangkali agak berbeda dengan kota kabupaten lain, biasanya di Kesebangpol. Tapi karena di Kabupaten Gresik ini, berdasarkan peraturan Bupati, kegiatan izin penelitian, KKN maupun magang itu ada di Bapak Dha. Dan sungguhnya, untuk syarat pelaksanaan izin tersebut, itu sangat simpel sekali. Hanya ada tiga syarat. Yang pertama, ada surat permohonan dari kampus atau pihak yang berkepentingan. Lalu yang kedua, ada proposal. Dan yang ketiga, fotokopi KTP atau kartu mahasiswa. Nah, dalam kondisi pandemi COVID-19, ini kita menyesuaikan atau mengadaptasi dengan peraturan Bupati nomor 22 tahun 2020 tentang pendoman masa transisi menuju tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 di Kabupaten Gresik. Nah, berdasarkan peraturan Bupati tersebut, bahwa kegiatan pendidikan khususnya ini diutamakan, dilaksanakan secara daring atau online. Namun demikian, kami tetap masih memberikan peluang untuk pelaksanaan kegiatan penelitian KKN atau magang secara selain daring. Artinya semi-daring atau terjun langsung. Namun, kami atur sedemikian rupa sehingga protokol kesehatan ini bisa tetap diperhatikan dan dijaga sebaik-baiknya. Jadi begini, memang di masa pandemi kini kita menyesuaikan dengan tatanan new normal, dengan peraturan Bupati. Ini proses perizinannya kita mulai dari bawah. Kalau dulu kita izin KKN cukup koordinasi lisan saja dengan kecamatan, dengan desa yang ditempat di KKN, setelah mereka oke, setuju, kita langsung buatkan izin. Tapi demi keamanan, demi menjaga protokol kesehatan, sekarang izin KKN harus melalui dari bawah dalam arti izinnya secara tertulis. Baik secara daring, semi-daring, maupun terjun langsung ini harus mengantongi izin tertulis dari kepala desa dan diketahui jamat. Karena apa? Kita mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan dengan sudah dapat izin dari Pak Telurah, Pak Kepala Desa, maupun Pak Camat. Harapan kita kegiatan KKN ini terkoordinasi dengan baik. Dan sebagai catatan, di masa pandemi ini, kita sudah mengeluarkan 80 izin, yaitu untuk izin penelitian survei riset sebanyak 44, kemudian rekomendasi izin KKN sebanyak 22, dan rekomendasi izin PKL atau magang sebanyak 14 izin. Jadi insya Allah, selama itu sesuai dengan ketentuan, akan kita proses sebaik-baiknya. Baik, mungkin ini saja Pak yang ingin tanyakan. Harapannya KKN di Kowen Gresik dapat kondisi secara baik dan dapat menekan angka sepuluh COVID-19 di masa pandemi yang belum selesai. Mahruzar Iskandar melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim New Study. Ya, terima kasih untuk Mahruzar Iskandar dari Suara Gresik. Selanjutnya, terakhir kita ke LPPL Malawopati FM Bojonegoro bersama Iwan Siswoyo. Peringatan HUTRI ke-75 di Bojonegoro dari upacara virtual sampai pembentangan bendera. Iwan, silakan. Ya, sahabat, masa pandemi COVID-19 tidak mengurangi semangat PMK Bojonegoro untuk memperingatinya. Sesuai instruksi Presiden, kegiatan upacara dan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-75 dilaksanakan di Pendopo Malopati PMK Bojonegoro dan diikuti beberapa perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkup PMK setempat. Selain itu, ada beberapa kegiatan yang diinisiasi dari masyarakat seperti upacara dan ngondel kebangsaan bersama pelestari sepeda tua dengan memakai atribut perjuangan di Taman Lokomotif. Dilanjutkan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan. Beberapa tempat lain juga menggelar upacara pembentangan bendera merah putih sepanjang 75 meter di atas Gunung Watu di desa kerondonan Kecamatan Gondang. Bupati Bojonegoro Anamuawana mengapresiasi semua kegiatan yang dilakukan semua masyarakat yang tetap memperhatikan protokol er kesehatan karena ini menjadi langkah baik di tengah peringatan kemerdekaan. Sementara itu, update sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro pada hari kemerdekaan kemarin ada penambahan baru sebanyak 2 orang dari Kecamatan Bojonegoro dan meninggal dunia 1 orang di Kecamatan Kapas. Konfirmasi positif kumulatif sebanyak 293 orang meliputi aktif atau dirawat 44 orang, sembuh 218 orang, dan meninggal dunia 31 orang. Demikian Iwan Siswoyo LPP Elma Lawopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Iwan dan sahabat informasi dari Iwan Siswoyo. Sebagai info terakhir ya, yang bisa kita update di program Breaking News Update COVID-19 edisi hari ini. Dan Anda bisa ikuti kembali ya, setiap Senin sampai Sabtu jam 11.15 waktu Indonesia Barat disiarkan seretak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada, Kabupaten Blitar, Pradia, Suara Tuban, Ralita, Pamekasan, Mahardika, Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malawopati, Bojonegoro. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Persada, Pamekasan, 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 P